Baik, perkenalkan nama saya Gabriela Suleyani Mayariju, mahasiswa jurusan sosiologi semester 9 kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah sosiologi terlapan yang ke-9 tentang politik konflik cyber. The Politics of the Cyber Conflict berfokus pada fenomena cyber konflik atau konflik di lingkungan yang memmediasi komputer dan internet dan melihat file syarat itu bertampak pada politik, masyarakat, dan budaya. Artina Karatsugiani memberikan kerangka kerja untuk menganalisis fenomena baru ini dengan mengadopsi unsur-unsur jerakan sosial, konflik, dan teori media. Ini volume baru secara teoritis dan empiris, menempatkan dan memperkenalkan isu-isu kunci menghadapi politik global saat ini sebagai konsekuensi dari dampak perusahaan baru teknologi komunikasi. Penelitian Altina Karatsugiani saat ini berfokus pada implikasi lebih lanjut teknologi komunikasi informasi untuk konflik etno-religius, gerakan sosial kontemporer, dan media global. Gerakan politik dan penggunaan internet Teori gerakan sosial sangat relevan dengan penelitian ini karena banyak di antaranya kelompok yang menggunakan internet memiliki karakteristik gerakan sosial misalnya gerakan sapatista di Meksiko Internet jauh lebih murah daripada media-media casting belum cukup isensor untuk menahalani penggunaannya oleh berbagai kelompok dan memiliki pemirsa potensial di seluruh dunia memfasilitasi cara baru yang sukses untuk sosial gerakan untuk membawa pesan mereka ke audiens yang jauh lebih besar. Namun masalahnya adalah bahwa yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok ini pada analisis terakhir adalah modernis tradisional konsep seperti demokrasi, partisipasi, dan di atas segalanya kekuasaan. Tuntutan utama sapatista adalah untuk kesehatan, kesejahteraan, dan hak lisensi. Dalam perjuangan ini internet berfungsi sebagai media melalui mana tuntutan untuk hak-hak ini dan perjuangan di sekitarnya hak dapat dikomunikasikan. Hak informasi mencuali sini sebagai hampir tatanan politik kedua melayani hak tingkat pertama atas kesehatan, kesejahteraan, dan keluarga negaraan penuh. Ketika interaksi dasar dan jaringan terutama dilakukan melalui internet waktu, dan ruang tidak lagi membatasi keterlibatan individu. Dalam hal ini kepadatan kelompok sosial yang menjadi sasaran gerakan yang digamparkan sebagai elemen utama dalam membuat tindakan terorganisir harus didefinisikan ulang. Politik di luar pemerintahan batas dalam organisasi non-pemerintah atau LSM atau lebih luas lagi dalam sosial pergerakan juga akan direstrukturisasi oleh pergeseran dalam komunikasi informasi. Yang paling sering dibahas dalam konteks ini adalah pemberontakan sapatista di Meksiko di mana apa yang di awalnya tampak seperti perang gerilnya dengan cepat menjadi perang media. Cyberspace menawarkan media di mana orang dapat berinteraksi dan mengordinasikan mereka tindakan tanpa mengandalkan kontak tetap muka. Contoh yang berkembang dari ini adalah gerakan anti-globalisasi yang pesertanya terorganisir secara berat melalui internet. Kompok politik membangkang sekarang bisa bersuara itu sangat sulit bagi pemerintah untuk diam. Kelompok-kelompok ini telah mampu memobilisasi dukungan untuk memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok tersebut dan mereka pemerintah seperti yang terjadi antara Sandero Luminoso dan pemerintahan Peru. Edward menyebutkan bahwa pembangunan untuk pemilihan umum Indonesia baru-baru ini dan penggulingan berikutnya dari resim Soeharto melihat internet menjadi pemain aktif yang dicari orang Indonesia sumber informasi alternatif sementara pihak berwenang memperketat kontrol media. Partai Demokrat Rakyat Sayap Kiri bergerak ke bawah tanah setelah mereka disalahkan oleh pihak berwenang Indonesia atas kerusuhan di Jakarta pada Juli 1996. Mereka melanjutkan untuk menanggapi tuduhan di daftar diskusi internet. Kelompok aktivis meningkat terus-menerus beralih ke internet dan media elektronik lainnya untuk memberikan informasi tentang kegiatan mereka dan tentang kegiatan oposisi mereka. Hal serupa terjadi pada tahun 1997 di Sri Lanka ketika pemerintah meluncurkan situs web nasional untuk melawan macam Tamil yang telah berperang lama untuk mendirikan tanah air untuk orang Tamil di Sri Lanka. Macam Tamil telah membuat situs web mereka sendiri memberikan selisih perselisihan mereka. Penjabat Sri Lanka mengatakan situs web mereka akan membantu melawan propaganda anti-Sri Lanka dengan memungkinkan peselancar internet di seluruh dunia untuk melakukannya memiliki akses melalui jendela ke berita dan informasi otentik tentang Sri Lanka. Di Filipina pada akhir tahun 1990-an media dan secara politik dibuat dengan menggunakan SMS teknologi atau SMS dalam membantu menjatuhkan mantan presiden Estrada. Namun demikian implikasi politik dari internet tidak segera terjadi diambil oleh peneliti. Literatur internet awal berfokus pada masalah peretasan enkripsi dan penggunaan internet oleh kelompok ekstresmis. Meskipun demikian penting untuk menyebutkan beberapa kekhawatiran utama yang diungkapkan jika kita ingin memahami tahan masalah yang timbul dari penerapan internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Barrett membuat poin penting ketika dia menegaskan bahwa internet dapat mendukung rantai global surat piramida, surat kebencian anonim, graffiti offensif dan berbagai aktivitas antisusial lainnya sama seperti pedagang yang curang diberikan potensi untuk beroperasi data heavens. Demikian pula agitator politik dalam dalam ngungan Inggris dilindungi oleh FTP ononym server dengan artikel lintas posting yang rumit atau dengan menggunakan akses dial ke beberapa mesin negara lain. Tentang penggunaan internet oleh para ekstremis, Radmel berpendapat paling banyak berkomentar kepada pengguna teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi milisi sayap kanan di Amerika Serikat. Gerakan oposisi Islam berasal dari nothing di timur tengah dan kelompok penekan isu isu tunggal seperti lingkungan aktivis mental atau aktivis hak asasi manusia. Namun mereka mungkin berbeda dengan tujuan keanggotaan atau ideologi semua kelompok ini telah beroperasi telah berbeda cepat memanfaatkan TIG untuk propaganda dan operasi psikologis. Banyak mengaksuransikan tuan-tuan dari IRA sementara melalui Sovastista Meksiko hingga Lebanon Hezbollah telah memasukkan TIG dalam propaganda mereka yang lebih tradisional dan kegiatan penggalangan dana Mereka memiliki situs web dan juga surat kabar Merengik menulis sebagai berikut Pihak berwenang Jerman mengungkapkan keprihatinan yang meningkat tentang internet internet Mereka telah mencatat pertumbuhan halaman muka paling kanan dari 30 pada tahun 1996 menjadi 90 pada tahun 1997 dan cara para hooligan sepak bola dimobilisasi selama seri Piala Dunia Sepak Bola tahun 1998 oleh Nasi Jerman melalui situs web mereka Piala Dunia